Halo guys, kita ngopi guys sambil nonton cewek-cewek lewat ya terus tak jelasin itu sudut terakhir ya oke kita lanjutkan oke bro, sudut yang terakhir untuk parabola gede yang untuk 1 LNB itu adalah sudut deklinasi sudut ini biasanya dipakai untuk parabola gerak kadang juga gak ada pengaturannya disitu jadi harus dipakai kan ganjal kalau bukan dipasang di oleh kalau bukan parabola gerak dia gak begitu berpengaruh untuk sudut deklinasi ini bro oke bro, kita akan mulai penjelasannya ya bro ya jadi kayak gini ini misalkan bumi terus ini garis katulistiwa atau ekuator kita akan pindah garisnya disini dibawah ini ya dan ini misalkan satelit-satelit yang berjejer di atas garis katulistiwa nah di katulistiwa sudut deklinasi ini tidak berfungsi guys jadi sudut deklinasi ini membantu untuk menggerakkan parabola biar bisa ngikut garis satelit ya karena di atas garis ekuator atau katulistiwa jadi penjelasan saya agak bulet-bulet kalau kamu enggak dong ya pokoknya mudah-mudahan pakai gambar kayak gini bisa jelas terus garis warna merah ini ini adalah garis pergerakan parabola mu dari barat ke timur jadi dia lurus sejajar katulistiwa karena di posisi yang model kayak gini ini adalah posisi yang jika tempat tinggal kamu ada di garis katulistiwa yuk guys ya terus bagaimana jika di jauh dari garis katulistiwa misalkan kayak gini ya guys ya nah disini di daerah sini oke daerah situ kita akan menengoknya menengoknya jadi akan terlihat seperti ini dia garisnya karena ini bumi bulet telur ya ini garis katulistiwanya kalau dilihat dari sini akan terlihat membelok agak membelok jadi terus ini posisi satelitnya adalah seperti ini kalau dilihat dari ini misalkan belahan bumi selatan membelok-belok ya kalau digerakkan tanpa mengatur sudut elevasi menggok kiri kanannya yang jadi porosnya adalah tiangnya itu tiang parabola dia akan garisnya kayak yang merah ini guys tanpa tanpa ditambahi sudut deklinasi dia untuk menangkap satelit yang ini yang agak jauh dari eh tempatnya berdiri jadi misalkan ini miring ke barat ini agak susah karena sudutnya tidak di sudut apa sudut elevasinya tidak dirubah jadi untuk menerima ini susah nah setelah dipasang dia akan ngikut garis hijau ini setelah dipasang dengan sudut yang tepat sudut deklinasi yang tepat dia akan ngikut garis hijau kayak gini jadi ini ibaratnya karena itu kalau orang itu enggak enggak kelihatan ditambahi dengan berjinjit gitu loh guys loh kalau orang ya terus kayak apa toh sudut deklinasi itu ini untuk parabola model yang gede ini ini monting apa ya biar biar dikasih ganjil kayak gini untuk yang model ini kayaknya yang gede 10 Vitan paling ini ini dikasih baut kayak gini untuk mengatur sudut deklinasi kalau untuk Venus ini dikasih ganjil kayak gini jadi dia letaknya kalau enggak pakai sudut deklinasi dia itu lurus ini enggak pakai ganjil salah satu di ganjil dan letaknya itu ditaruh berseberangan dengan garis katulistiwa misalkan disini garis katulistiwanya ini berada di lintang selatan misalnya ini garis katulistiwa jadi ini ditaruh di selatannya ya ditaruh di selatannya kalau di lintang selatan kalau di daerah saya ya sebenarnya selisih sekitar 1 derajat kan kemarin itu enggak dikasih enggak papa dikasih juga enggak papa dikasih paling sekitar 2 mm lah iku 2 mm itu enggak begitu ngepek lah ya jadi para bola saya enggak saya kasih nah ganjilnya itu seperti ini biasanya kalau beli para bola solid yang baru di mountingnya itu ada ganjil kayak sandal itu kayak kayak sandal kayak gini ini tebalnya berbeda beda-beda bro ngikut ngikut tabelnya tabel yang tetap kasih ya tak kasih contoh nih gambar maksudnya nah dimasangnya kayak gini guys nah ini contoh gambarnya adalah tabel untuk pemasangan ganjil tabel deklinasi ini ya guys ya ini tabelnya ini kecil banget kayaknya lembaran fotocopy terus ini ada nama kota nama kotanya terus ada tebal ganjalnya tapi enggak kelihatan disini karena gambarnya kecil terus bagaimana kalau kamu membeli para bola second atau mungkin enggak ininya enggak ada itu bisa dihitung guys jadi santai aja guys karena hitung-hitungan aku juga pusing kita ada sebenarnya ada tabelnya kayak gini ini tabel grafik sudut deklinasi dengan akurasi 0,05 derajat nah disini garis lintangnya terus ini sudut deklinasinya nah misalkan kamu ada di 10 derajat ini ya 10 derajat lintang baik lintang utara atau selatan ini kita lihat persimpangannya ada di di atas 1,4 dibawah 1,8 anggap aja 1,5 derajat sudut deklinasinya ya terus ngitung ngitung tebal ganjelnya itu membutuhkan ini jarak antara ini antara antar poros ini ya antar sekrup ini kamu ukur dulu terus lihat garis ininya lihat persimpangannya dan ada rumusnya entah bagaimana dapat rumus kayak gini eh nggak usah ngerti lah aku karena nanti dijabarkan bisa panjang banget ini adalah tebal ganjel itu sama dengan tangan deklinasi tangan deklinasi tangan deklinasi itu hasil dari misalkan ini 10 derajat tadi ketemunya di bawah eh 1,8 di atas 1,4 anggap aja 1,5 ya guys ya dikali jarak titik mati jarak titik mati itu yang jarak antar ini itu ya oke ini contoh soalnya kayak gini misalkan kamu berada di posisi 10 derajat lintang bebas entah utara atau selatan dan jarak titik matinya adalah 50 cm tebal ganjel yang diperlukan adalah kita akan menjawabnya ya guys ya tangan 1,5 karena ini nah ini 10 ini di bawah sini kan ketemunya ya nah anggap aja 1,5 dikali 50 karena ini jaraknya 50 ya tangan 1,5 itu adalah 0,026 kali 50 kok iso 0,026 karena aku ngitungnya pakai kalkulator guys jadi ditemukan tebal ganjelnya itu 1,3 cm nah tinggal kamu bikin aja pakai sandal atau pakai PCB atau pakai besi diganjel disitu guys nggak usah dipraktekin ya guys karena aku nggak pakai ganjel aku hilang juga oke bro jadi ya kayak gitu aja kalau di Jawa itu sebaiknya pakai atau di sekitaran Lombok ya karena jauh persimpangannya persimpangan dari katulistiwanya terlalu jauh kalau pengen pasang para bola gerak sebaiknya gunakan sudut deklinasi dengan dipasangkan ganjel ya guys ya check it, check it, check it check it bottom moving straight to the top coming from the bottom moving straight to the top